Asep dengerin mak ya nanti kalau pup Asep di pasir ya pipis di pasir ya jauh ngompol ya pipis jadi pupu pora lho pupu tenang siangnya Asep tingkel dari pagi si Asep udah main-main terus temen-temen ke jalan-jalan terus tadi udah sampai ke depan loh kaget Mak Mio loh Asep meng akhirnya Mak Mio tutup lagi ini pintunya jualan takutnya nanti dibuat mainan anak-anak jalannya gilas banget loh Osinnya tetap ngomong kok temen-temen tadi itu nyiang-nyang-nyang yang ternyata Osin nungguin si Asep Asep udah keliling rumah ya Cuma belum sampai ke depan halaman tadi Mak Mio balikin lagi teman-teman Asep ini lagi nyariin pasir itu temen-temen Coba Mak Mio kasih pasir ya tapi yang bersih ntar Mak Mio ambilin yang baru dulu disini ya teman-teman kalau Mak Mio taruh di literbok yang itu yang yang di sana itu Asep pasti enggak bisa naik kalau disini Insya Allah Asep bisa belajar nanti yuk itu pasir buat pup Sep udah pup di itu temen-temen di underpat tapi pupnya pintar selalu di pojokan itu tuh tukas pipisnya atau di situ pupnya juga tergolong bagus tidak lembek banget gitu teman-teman sama Osin diajarin sembunyi di sini tadi uh barusan disedot ya kotor lagi buat main bina naset ayo sini udah itu namanya pasir set buat pipis buat pup enggak di ma'am biasa pilih eh Hai suruh belajar pipis malah dimang Hai ini pasir baru loh ya teman-teman baru sentah Mak Mio ambil dari karung tadi pihak pagi eh kok malah dimang Hai sungguhnya nih ayah loh loh hehehe suruh belajar pupuk malah loh hai 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 cari inawah cariin harta karun eh jadi nama sep enak eh yo muntah iya aneh-aneh kok kamu tuh ini pertama kalinya si Asep di pasir ya teman-teman ya udah gitu tok meskipun kakinya digeluk digeluk itu si Asep giras banget jalannya apa sih nosin lucu kalau jalan mungkin bentar lagi si Asep ini bisa jelajah sampai ke depannya teman-teman tapi Mami harus terus waspadai terus soalnya anak-anak kadang-kadang nggak usil soalnya Asep paling kecil sendiri nanti diajak mainan di semak donna malah ya sep coba Mami ambilkan makanannya set dulu ya teman-teman tadi juga udah minum teman-teman nih ini minumnya Asep tadi uh murat marit di sini jembrok gitu pinter loh anak itu ini kalau malem ini ceng bahaya karena anak-anak masuk di sini Asep keluar kayak gini nih yang yang bahaya ini semoga aja anak-anak nggak anu yuh karena kalau sama Asep si Aosin kan juga protektor teman-teman makanya dijagain terus coba sepemak lagi itu Aosin Mak Mio keluarin sebentar teman-teman kalau dia juga habis makan nanti ngurusok ya Asep mamu Alhamdulillah Asep sudah tumbuh sempurna meskipun tidak normal gitu ya teman-teman bi maksudnya Mak Mio itu Asep udah sehat udah bisa jalan udah bisa makan bisa pip bisa pup kalau bisa jalan-jalan udah udah bisa ngendus-ngendus ini pasti tapi cuma kekurangan Asep di kakinya sama ayah tetap ditelatenin diurut pakai minyak sinergi itu ya teman-teman mamaknya mamaknya marah kosek kosek anakmu benam kosek mam lahap banget kalau Aosin Mak Mio kasih yang dryfood itu si Asep gigit satu gitu udah luamah gitu teman-teman ya mungkin nanti kalau Asep udah usia dua bulan ya baru bisa itu baru bisa makan yang dryfoodnya nyami nyami ya Asep Insya Allah Asep sehat terus makin embur kayak om Tom ya Asep nanti jadi bintang iklan makanan ya Sebyo hehehe loh bisa buka loh Aosin hebat mungkin tadi ditendang sama Aosin itu pintunya pinter stop ya Aosin kamu nggak boleh makan stop Asep biar makan dulu Aosin nggak boleh kalau kucingnya Mak Miu yang namanya Miu itu ya teman-teman itu anaknya makan dia nggak mau rusoi ngaknya makan dibiarin nggak kalau ini nih cootot lo yo kalau Aosin merusoi cootot lo Aosin soalnya udah jatah sendiri-sendiri ya pinter gitu ditungguin gitu tuh ada ada maksuti itu loh nanti kalau Asep nggak habis habis baru mbak habisin sekarang biar di Ma'am dulu ya udah udah cuma segitu wes hinter ada yang mau asin Hai Miu Aosin apa menguungno jadi asap udah mama Oisin makan perutnya perutnya endut cemot 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 ini loh cemot ini loh makmuyo bedakin dua kali udah nggak merintis-merintis lagi loh teman-teman mantap mantap ya sep udah main-main lagi iya jatuh asep dengerin mak asep dengerin mak asep dengerin mak nanti kalau pup asep di pasir pipis di pasir di sini di sini ya jangan tengok bis bis dibawain mak dah di situ ngejongi bubuk ngkongi bubuk ngkongi bubuk kalau om tarjo lah om tarjo mimik yuk cobain korek-korek gitu lucu asep pilih pipis pipis langsung pipis teman-teman si asep pinter pipis ini gak tau kalau nanti malam nanti malam yang gede-gede pipis korek-korek ini ramben nebisan pipis ini coba kalau ada temennya gitu ya temen-temen mungkin asep lebih lincah lagi kayaknya ini nanti jadi pemenang jadi jagoan ini di sini meskipun kayak gitu kondisinya sekarang pup teman-teman si asepnya lagi pup uh iya gula pupi masuk gelosor gelosor mungkin keseimbangannya ya teman-teman biasanya kan berdiri gitu jadi ini malah gelosor kayak pupuk habis maampuk eh om tom kesini jombok ngge pipis lo ya tom pipisin pisannya sepak kebunaan mu pup kabutan perut kamu ini pasir kamu gak boleh pungg sini loh malah jago kan di sini jadi pup porah lo pup tenan nge pup pup wanjang apa baju disayang bau ee itu itu pupi anakmu itu takut 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 dah yaudah teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya informasi hari ini tentang kondisi isi asep makmiu mau bersihin pupnya jangan lupa di subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malah pupuk nisand ngepupi terus bucah ini sini sini dah di situ